Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ketika kita tidak bisa berjalan Janganinya Allah berikutnya Sekian ratus tahun Lagi Ini tidak bisa berjalan Inggris mungkin di kalah Ternyata saya ini yang kuasa Amerika Ini di Inggris itu Amerika dulu jajan Inggris Ini orang Islam di Inggris itu berjalan kembali Saya ini bos Yang kembali kembali Manchester City itu orang Islam Suleiman itu apa? Fahim Ini tukang orang Islam Ini orang pelatihnya orang Islam Yang orang apa? Islam Ini orang Suga itu orang Amerika, Eropa Ini gedung tertinggi al-burut itu orang Islam Tetap Orang Suga saat ini orang Islam Selanjutnya orang Melarat juga Islam Itu kan Kejadian luar biasa Jadi kita coba itu Kejadian Melarat itu kejadian luar Biasa Sangking lagi maksudnya Biasa itu sangking lagi Ini ayat paling populer di Dhammel Dalil Utawi Dalih Kaki tiang-tiang Yang memaksakan Khilafah Memaksakan Allah Khilafah Merki Allah janji Tiang mu'min itu bakal Menjadi khilafah Ini gini bumi Kedas tiang-tiang riin Nguasai bumi Allah terang tahu Maknanya khilafah Khilafah ini maknanya itu kepemimpinan Jadi sangkau kata Kholafah Yakhlufu Ini maknanya ini ganti Ini pengganti A Dikanti B Dikanti C Ini adalah khilafah Yang jelas Hampir semua ulama ini sepakat Janji Allah ini Orang kudus Ini Janji Allah Orang kudus Ini Jadi kesusunya ini Orang kudus Ini 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 Orang kudus Ini Orang kudus 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 Ini pikirannya Muhammad mengandungnya, kalau ambisi tidak ada Romawi zaman itu Syam dibawah cengkraman Romawi, bahasa kitab kuno dari Romawi maknanya tritorial Romawi yang ada di Syam dari Syam, otoritasnya dari Romawi ini Romawi Fatikan tapi yang dimaksud Romawi, dari Palestina dari Israel jadi orang lain dari Israel dari Palestina, dari Palestina dari Israel itu Nabi sampai bercerita, bukti rakyat susu itu penting walau hasil Nabi nganti Kapundut itu ya Syam tidak kunjung terbuka jadi kalau orang memaksakan khilafah sekarang kudusa itu zaman Nabi, Nabi asdokul koilin wa wa asdokul masdok Nabi setelah Kapundut itu tidak ada Syam dibuka, masih normal normal saja tetap Islam hanya hidup di kawasan putih Medina tapi Nabi sempat kuyun Nabi itu senang kuyun Surakoh Bensaman ngerti, agak kesusu intinya nganti Nabi Kapundut itu Syam belum dibuka, belum putuhat dengan bahasa kitab, Syam belum putuhat Fathu Mekah, Syam ini dari apa? putuhat tapi Nabi sempat kuyun orang Surakoh Surakoh itu orangnya ronde enak, elak yang tau mata ini Nabi tiga kali gak sidang yang terus ambles jadi Nabi ya Surakoh kuy seneng sebabnya nganggu mahkotanya Raja Romawi ya Surakoh itu iman tapi rapat dipercaya tapi ya iman gak seneng mau kan Nabi iya lucu sebabnya nganggu mahkotanya Romawi lucu di depan sohkabot banyak yang dengar itu hadis itu mutawatir ya gak tanya Nabi walhasil walak walik zaman era Syedina Umar Syam ini ditahulkan Umar Raja rojo Romawi ini panglima perangnya kepelayu pas kepelayu ini mahkotanya itu ceblok ini artinya ini wongkajing Nabi yang asodikul masdukawai pas janji gak menangi kejadian kejadian menanginya era Umar padahal Umar itu di khalifah rolas tahun Abu Bakar patang tahun anggapnya rolas ditambah papat berarti itu 16 tahun saya ini wongkak ngodro khilafah kududah di saya ini wongkak Islam kudu menang senengahnya bangsa muni apa saya ini wongkak saya ini wongkak saya ini wongkak saya ini saya ini walhasil ini terus Nabi di sisi humoris ketika mahkotaku surat nageh Umar ya Umar sesuai dawe Nabi mahkotaku padahal bertatahkan intan sehingga nganggu Nabi aku surat di depan sohabat di ngkoy wongkak 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 nganggu mahkota melaku rapantes wongkak itu pas di go sohabat kabe wongkak wongkere nganggu apa mahkota mongkere sampai di ketua lak bareng di kuyuk terus Umar sempat kuyuk coplok ya surat ikhlak ya surat coplok orang dari surat ini dari Nabi itu sejata jadi yang nganggu kudu jadi di depan sohabat Umar saya surat Nabi hanya nganggu jadi aku coplok dikdol dikdol akhirnya dicopok dikdol itu itu Umar intelijen romawi itu itu tidak yang 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 itu datang ke Medina dikdol 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 bareng sahabat Aina Amirul Mu'minin ini Aina Malikul Muslimin pertanyaannya gimana Raja Islam itu itu orang itu orang itu turun ngisar kurma jadi orang itu dikdol itu itu tidak percaya itu itu bareng dikdol 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 raja yang dikdol 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 yang itu itu roh keramat itu 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 akhirnya romawi itu kalah ke Palestina terus kemudian dikdol itu dikdol itu dikdol dikdol itu 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 bangunan itu zaman Nabi songkoh mejit itu awal didesain bangunan era Syedina Umar ini terus ideologi zaman itu yang selain mengalami ideologi dikdol dikdol cocok tapi harus kita jaga nabi riyanak nantikan sholat mada betul maktis 16 bulan ini rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 bulan maka mulai setiap bulan karena orang yang cerita bertulah tahun sudah tahu ngaji, kalau khilaf itu mau bertulah bulan sampai 16 bulan kalau ketujut bertulah tahun ini sudah bisa ngaji, kita lali kita lali apa-apa Kabul Akbar itu seperti yang Yahudi yang masuk Islam Al-Hadith Sushani dan Kabul Akbar sehingga Syedina Umar untuk menentukan posisi Mejid itu tidak ada Kabul Akbar caro kue, caro kue, caro kue caro kue Mejid itu apa-apa padahal akhir hayat Nabi itu kita sudah menghadapkan kembali lagi akhir hayat Nabi itu sholat mungkin menghadap Kak Ba yang terkenal itu Mejid Haram yang menghadapkan khacar Aswat Butoh Mbak Irfi ini paham yang terkenal itu yang terkenal itu Kabul Akbar pinter, Syedina Umar masih diakali jadi diakali itu ya Kabul Akbar ya orang soleh, tapi itu kepentingan Umar ketika ada Mejid itu kalau Guru ini Mejid Aqsa jadi kalau misalnya Mejid Aqsa itu kalau kalau sholat mereka rasanya wadub mereka saja jadi kalau kalau Mejid Guru ini sholat pokoknya waktu itu yang diakali Nabi itu jadi sholat kalau misalnya Mejid Guru ini sholat jadi kalau misalnya Islam sholat otomatis ada Sholat, ada Sholat, ada Sholat jadi setiap kali untuk Kabul Akbar khas Yahudi ini khas Islam ini itu jadi untuk orang-orang ini paham ya jadi kalau misalnya Mejid ada Sholat ada Sholat meskipun ada Sholat Umar miso-miso wailak jajah kalau kamu seorang Yahudi kalau padahal aku ada Sholat, ada Sholat Yahudi orang aku bangun Mejid sampai mungkuri Sholat tenang maksudnya Mejid Umar dan Mejid Aqsa itu ada Sholat mungkuri Sholat jadi saat Sholat nasib ini dibokongi Sholat gara-gara Umar mah berbau-bau Yahudi orang kok kotaknya maksudnya Masjid Umar itu mungkuri Sholat Sholat maksudnya kalau ini pas di Palestina ya Sholat Sholat perkara ini orang tahu Sholat tidak mungkuri Sholat tapi ya Sholat di Masjid Umar kerjanya Umar tapi sampai sampai di Masjid Aqsa itu sholatnya mungkuri Sholat itu Umar sangking curiganya nak Kabul Akbar jika kecampuran utak Yahudi Yahudi yang mungkumat usul kok terus Faham dan sejarah itu Nabi Ramanan terus terus cerita yang parah walataf tahun Nal-Kostantinople Kostantoniah kalau dalam bahasa Arab itu diriwati Imam Bukhari tahun Rungatus itu tidak kunjung Futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriyah 600 tahun sangka Dawa kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita malah 800 tahun Kostantinople itu Turki Faham jadi sangka didawa Nabi Imam Bukhari tahun Rungatus Hijriyah dibukai sekitar tahun 700-800 Hijriyah Ayo saya saya menang Nabi Mawon yang As-Saudhikul Masdug dibarengi Jebril Mawon tidak berhentikan ini terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun ya itu dibuka Zurriyah Saidina Usman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinovel mulanya Mejit Biru Mejit Al-Fatih Mejit apa? Al-Fatih Mejit Al-Fatih jadi kita juga ke susu ke susu anaknya Karmen Bukarlan Mondok jadi kiai kiai latihan kan bapaknya orang kiai jadi rasa kiai 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 di Drej кол kiai 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 600 tahun kiai kiai menang kiai kiai pokoknya kiai itu ini pentingnya ngaji ini adalah roh data ya roh data boleh faham ya Allah ya janji-janji ini Allah benar, saya bakal menguasai dunia menguasai dunia orang kafir sebabnya kesingkir ya itu saja Mekah itu zaman Nabi Kapundut Medina, Aksarunas itu kafir orang kok Nabi pas Kapundut mayoritas muslim mayoritas yang Medina itu semua kafir yang ditulis secara Ibu Khori itu zaman Nabi Kapundut itu yang Islam resmi itu 114 ribu sehingga penduduk jutaan baru 114 ribu sohabat badar sekitar 315 jadi sohabat badar yang dari perang badar itu 315 yang hijrah oleh Nabi itu 14 ribu kira-kira pas Nabi Kapundut itu orang muslim sekitar 114 14 ribu itu ditulis oleh sohabat oleh pakar-pakar tareh ya itu janji Fath Husham yang ada di Sidina Umar Fathul Kostantinopel Kostantiniyah yang ada di sini apa? pangeran Fatih mulai ini majid di Turki jadi majid apa? tidak ada di sini sekian peristiwa digasak sekian peristiwa saya minta ceritanya dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah kalah dari dinasti Abdasiyah walaupun ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu melahirkan anak jenisnya Abdurrahman Dakhil Abdurrahman Dakhil itu biasa anak Erojo anak pemimpin itu ambisi melayu melayu mulan terus di Maghrobi Maghrobi disebut Maroko di Kasablanca dasar anak Erojo turunannya Bani Umayyah pimpin yang perantauan itu seperti negara yang sudah di Rojo Andalusia itu Kurtoba Kurtoba itu Andalusia yang di Sepanyol yang di sebuah daerah Sepanyol itu ditaklannya Abdurrahman Dakhil akhirnya ada Andalusia nanti lahirnya orang Alem-Alem terus Ibnu Malik yang ngarang Alfiyah itu Al-Andalusia Imam Kurtubi yang terkenal itu Kurtoba itu yang Spanyol terus ngarang Satib itu baru kayak ambisinya Abdurrahman Dakhil ini Gus Wahid Gus Wahid yang terkenal lagi Gus Wahid itu Edan kesem-sem kesem-sem Edan kemendana kondang dari Abdurrahman Dakhil jadi Gus Wahid jadi Abdurrahman Dakhil hasil jadi Presiden jadi aku terus putranya Pak Wahid dan putranya Pak Wahid jadi ini Abdurrahman Dakhil kalau Gus Wahid itu kesem-sem di biografi di Abdurrahman Dakhil tapi tidak jeneng Mustafa jadi Nabi Surah Isa berkara ini Nabi aku seakhir zaman jadi Surah Isa Niru kalau Niru malah aku dibatah ini berkara ini berkara ini ngaku Nabi aku hukumnya Dibatah ini tapi matanya ini berkara juga saya akhir-akhir lalu kalau jeneng Mustafa itu keberatan tapi sekadeng sekadeng Mustafa jadi kalau intinya pesan kalau jenjin Allah sampai Rasul itu saya berkara ini jenjin Allah yang berikutnya sekian ratus tahun lagi ini tidak tidak mungkin inggris mungkin dikalah nyatanya saya yang Amerika Amerika dulu jajan di Islam di Inggris berkara saya bos orang orang kabe orang Islam Suleyman apa baik itu tukang jeng Islam saya itu pelatiha jeng jeng orang apa Islam Islam orang suga itu Amerika Eropa itu gedung tertinggi Al-Burut seperti orang Islam tetap orang suga itu orang Islam selanjutnya orang malah itu Islam itu itu kejadian luar biasa jadi dia coba itu kejadian malah itu kejadian luar biasa sangking lagi tapi tidak tidak faham tertentu yang memaksakan khilafah itu kududeling khilafah rakudu khusus ya kepengen tapi rakudu apa khususus saya hitung kalau ngaji kitab itu banyak saya rujukan saya sejarah itu Ibnu Holdun saya punya kitabnya Mukodima Ibnu Holdun kadang-kadang pakai Ibnu Batutah tapi saya lebih seneng Ibnu Holdun sekarang tanggali saja Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun Sewu Patangatus Masehi ini kisarannya itu Sewu Patangatus Masehi yang Wali Songo itu kalau sekarang baru berapa tahun coba sekarang 215 baru 400 tahun baru 600 600 tahun 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam walaupun buli sunan Ampel di Garwa Mojopahit terus di Anak Raden Fatah di Pondok Neneng Ampel Denta terus ngerti-ngerti ngaji ngalim misau ngaji di Amanati Wali Songor konggahwe kerajaan Dembak Bintoro terus gahwe kerajaan di Kimben Rojo terus perang macam-macam tukaran macam-macam terus Arya Penangsang setawijal terus Jogjo macam-macam walaupun baru kayak perang baru kayak khasut Islam terus menyebar di dinti terus disek gak khasut ya jorong ke Duman Islam karena Jogjo ke Duman Khasut itu benar khasut itu walaupun pengiran singresa itu apa kadung pinter pengiran tetap pinter kalau sering dikadang di Bapak Jogjo nyala pengiran pengiran kadung pinter tetap benar dia munggara bani kumayah tukaran bani abasi yaur rana Islam itu kasablan baru kayak kepelayu Islam itu itu ayo saya Yusuf baru kayak kepelayu di Afrika di Ponegoro kepelayu di Sulawesi baru kayak kepelayu Islam ini gus-gus lima aku ditukaran dan podok nyebar di dinti gak ratukaran itu baku-baksa bukan mulanya setan jadi yang tasawup ini kalau buatan ini setan paling bingung ngadepi yang mu'min yang ngalim perkara ini karena setan yang tukaran yang gede Islam orang bareng tukaran yang berdua yang orang kromo nyebar Banyuwangi gak paham tukaran yang nyebar selapa gak paham jadi setan di luar dugaan kok malah jadi setan goblok raka ruan maksudnya itu kalau kaya-kaya yang ngalim kaya-kaya tukaran terus nanti dulu reducer itu tidak bisa ngaji kalau ngalim malah bagus tukaran terus akhirnya menyebar paham itu baru tukaran tapi tukaran bakal jadi syariat tapi penting manajemen perlu masalah itu kalau saya menang zaman Ahmad Siddiq yang sudah di Ahmad Siddiq itu yang ngelaskan ini saya tidak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7 saya keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Syedina Ali Muawiyah memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sohabat yang netral mau ke Cina ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia sehingga Seyusuf Baros Seyusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya Syedina Ali tapi saya akhirnya sholatnya telur orang di sholat keempat kelima tapi orang yang telur yang Jombang jadi telur jadi telur yang tutup yang Jombang semua Iqweger dan Iqweger Adal maksudnya kaya ini kan Jombang ben ringan bingung ditam gak berkata itu yang semuanya ada aliran biasa bingung bingung tidak intinya konflik itu barokahnya gitu makanya corong tasawwub nak pengiran ngelola barang yang corong lahir itu nak pengiran tetap pinter sampai kita bedai yang ada sumur gede itu mesti peceran itu mampu tapi nandur mawar tetap wangi nandur serai tetap wangi tetap lemuh jadi pengiran orang orang sarati mawar wangi tidak ditandur peceran tetap wangi serai ditandur peceran tetap wangi tapi orang barang kotor di manage pengiran tetap pinter khasut itu tukaran terus di manis jadi api ngerti setan tetap pengiran iso buktinya peceran yang lahir subur kotor tapi jadi ternak penyubur api buah makan makan kodok itu jijik jadi pengiran ngakali itu gampang makan kodok makan daging pinter jadi manusia di gue malah ikat sebenarnya manusia kalah kalah ini gampang pelot dah sapi makan telek cici tapi walut dakok sapi dan walut jadi manusia diputra sidik manusia makan kotoran bareng keting patin makan kotoran manusia digoreng artinya pengiran pengiran tapi barang kotoran dimenet selesai khasut khasut manusia menjamah neng dindu tapi dimenet pengiran jadi penyebaran Islam protes pengiran jageman tapi hukum tetap jalan khasut itu berjalan peceran berjalan ngomong ada peceran tidak ada gunanya goblok itu semuanya najis tapi tidak ada gunanya berjalan berjalan khasut khasut berjalan tapi tidak ada gunanya bahwa khasut orang rusih-rusiran itu penyebaran Islam ini Abdurrahman dakhir kepelayu di Kasab Langkah baru terdesak tapi akhirnya jadi kerajaan Kasab Langkah jadi makhrobi 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 mereka barat Mekah barat Kisham disebut makhrib karena tidak seh kukulan orang yuk jadi seh makhrobi mulanya daerah parang tiritis yang makhrobi yang tuban makhrobi 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 seorang negara pira-pira disebut lorah orang sehingga daerah marok disebut makhrobi masak semasa aku jeneng uang yorah tukang jurukun jeneng kukulan disebut makhrobi pira-pira makhlorah orang orang pula paham ini penting ngaji dan janji ini harus benar masalah itu kadang ke susu orang kanjing nabi yang asadikul mas itu diriwatkan imam bukhari zaman itu belum ter terjadi ratusan tahun ratusan tahun sampai awal-awal zaman benar-benar nyata turki dibuka pangeran sinton fatih zaman pemerintah otoman ini orang senang ini ke susu suatu saat tetap tidak orang Indonesia 600 tahun ini negara islam orang tatunan mulutan orang rasolat kaji orang menangan di Indonesia saking menangani orang keliru islam orang keliru islam bingung menghadapi islam kalau sering ketemu lama saat dunia paling bingung menghadapi islam indonesia darani fasik mulutan tatunan kaji tapi rasolat gaya-gaya dia serai diduga nah kalau sholat terus itu terkadang dia penyakit medit segera pati sholat lomo bingung islam dunia menghadapi islam indonesia angin sangking pintar hukum sangking pintar ngelah hukum islam ngharap kan semudah rasol yang jika ini caranya cingkrang polanya sama indonesia buatan caranya sendak bingung sholat gaya bingung caranya wiridan tahlilah beto derah tidak beto islam indonesia sekundang pengamat bingung orang sering ketemu ulama ulama mekkah bingung 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 saya bingung pak bahak si ah itu kan menurut anda salah ya sudah saya nanti masuk neraka karena saya sahabat sohabat tapi anda umat masuk neraka buka aurat artinya gini Dewi persik atau siapa artis artis 7b itu ahli sunnah tapi tidak menutupi aurat tidak gelap akibah benar tapi aurat tidak 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 menutupi rasulat yang menutupi aurat jadi bingung jadi maksudnya di Indonesia tenang orang ayu ayu mencegah tidak rukuh terakhir mulai coblok mencegah mulai damai tidak berharap rasulat berikut karena kalau mengerti saya sadar Islam Indonesia paling bingung terhadap orang orang sekian orang bingung lana orang jadi setuju jadi dia tidak menganggap itu problem jadi itu artis-artis yang belajar itu sunnah apa enggak sunnah sebut sohabat menurut anhu tapi enggak menutupi orang itu rezeki ini saya itu curiga kenapa enggak bisa menutupi orang apa jangan-jangan yukye ini rukhin-ruhin itu macam itu dianggap enggak enggak masalah jadi enggak perlu ada solusi tapi orang luar negeri orang karuan rasulat kok gaya pakaian ifah berikut sama orang Iran yang rasulat berikut berikut orang orang Mekah yang rasulat berikut orang Indonesia yang rasulat berikut yang rasulat berikut kalau ini harus ada di pengamat tapi anak pengamat kan bingung yang bayari ini fenomena apa ini diwajik tako kalau yang bayari diwajik tako diwajik yang bayari harusnya rezeki paham gitu terus ke susu poin ini pesan berdasar hadith sokhai dan kenyataan banyak janji Allah dan rasul orangku dikasih ini konstantinopel dibuka setelah ratusan tahun semacam-macam ini akhirnya Islam menjadi penjuru dunia misalnya Islam untuk Indonesia setelah serikian ratus tahun ini mulai dari Australia Australia ada kampung Ampel ngomongannya tidak ngomongan Surabaya Surinamo tidak ada orang Seragen orang Salatiga agamanya itu adalah Islam tidak dapat faham Islam tapi agamanya Islam orang Bapak itu apa? Islam jadi di Belanda tapi ngomong bos Jawa tidak bingung di Belanda tapi ngomong bos Jawa di Surinamo di Belanda tapi ngomong mulai di kampung Maduro itu berita gembira itu tenang kalau di Naksabadiyah dipimpin sehako sehaka ini kalau di Naksabadiyah ngewa apartemen ngewak ngewak ribuan umat pinggir apartemen yang berbicara yang berbicara ngewak ngewak melaku ini ngewak ngewak melaku pengirahan ke sana pengirahan ke sana pengirahan ke Israel ke Tel Aviv ada yang berlaku ada yang berlaku di Medina imam-imam Mejid, ini Tel Aviv pengirahan ke sana malah ini saya membari ditulis ya nafsu latak nanti min salat artinya kan nganti roh burda kan ngalim orang terima rahmat saya tidak roh burda pengirahan Allah itu gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya yang paling kasus itu di Swiss saja sama di Selandia baru itu agak kasus karena Islam pertama masuk di sana yang bawa Ahmadiyah jadi itu agak unik hanya di dua negara itu pertama orang Islam, pertama itu juga Ahmadiyah, jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu disana dua, perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyah, jadi roh untuk sial untung belum banyak jadi jadi gak ada tandingan yang memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah tapi Arab Saudi tegas ya yang Ahmadiyah kan gak boleh haji jadi kalau dia mau haji nabinya harus dikurangi satu karena itu agak mengganggu lalas yang pertama untuk Islam Ahmadiyah jadi ini aku berkorona ini aku berkorona jadi kalau aku berkata jenisnya namun kesusunya tetes karena kesusunya rapi ya khulikal insa ini apa? min ajal seuruhikum ayati fala testakcil nah ayatku tetep tak ketok tapi kayak juga kesusunya kalau sohabat itu rakabeh menangi futuhat ya sohabat itu rakabeh menangi futuhat imam Bukhari wak kondang-kondangnya imam sekarang sohab Bukhari itu ngakuin mbahku itu mu'alaf yang Islam itu futuhat zaman itu cerita kalau Bukhari itu jenisnya Ismail jenisnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi bin Bardasbah di jenisnya itu kalau Indonesia itu bin Karmin dan Karlan Bardasbah itu ras-rasa Arab jadi wak kondangnya itu putuhnya wak mu'alaf jenisnya apa? berdesbah itu anak Ismail yang sudah berkirai itu anak Muhammad al-Minggu itu kitab sukses-sukses kitab sukses Al-Quran ya proses itu putuh mungkin kalau tidak menyanyi tenangan itu dimulai saya-saya 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 yang ini-ini yang ini yang ini kok ke susu itu berat oleh-oleh oleh soalnya kayak merjit tapi nggak ceblok ya ya merjit juga maksudnya terjun apa itu? berdesbah saya-saya saya-saya ini data-data ulama saya-saya saya tidak ada biografi saya-saya saya-saya kepentingan saya-saya sahurikum ayati falatastajilu saya-saya ini ayati Allah saya-saya saya-saya ini kan kita rian wang janggal saya-saya menangis saya-saya jadi bupati sama itu wang rasulat wang kapolsek kapolres wang rasulat sampai saya-saya pengajian aku izin harus berizin diinggal pengajian saya-saya wali pengajian bupati kapolsek kapolres diudang pengajian diinggal dalam zaman itu kayak mau cowok ada nanti dibuka pengajian wang saya-saya bupati gubernur sampai presiden swan kiai ini harus kayak mau pengirahan kerasa barang kita buka korupsi kiai semua wang rasiko wang peristiwa bangkalan yang kiai dari demel isin biasa rizkini mapan saya nak marah itu kan dosannya putus sasa sukses dosannya keduanya biasa barang normal biasa wang kalau tangisi di sini musibah musibah biasa wang sukses dosannya putus sasa kan lucu sukses dosannya korupsi ini yang sampai kesusui mereka ngerti itu saat ini jepang ini fenomena jama'at tablo pun kuat di Belanda di orang islam di mana kalau di inggris sebagian angsal anggota parlement dan sudah nyata jadi sebagian parlement inggris beragama islam mulai kata bos-bos di islam contoh yang absurd yang gendak di diana di islam tapi orang islam tapi kan gaya bisa macar bisa macar orang islam tidak tapi tidak soal maksud saya tidak raso tidak raso tidak soal kalah tidak saya kalah artinya mengatakan cara ini memikir saya mengatakan iman saya tidak terjadi orang islam orang palestina kalah Israel misalnya itu lihat orang israel mau di saya ingin mengenyahkan palestina dari muka bumi nanti Palestina terenyahkan artinya orang kalah artinya palestina menang tapi Israel juga tidak bisa menang kota suci orang kristen itu di Jerusalem nyatanya sekarang tidak milik orang kristen malah tidak menang juga kan mendingan islam menang meyakini kota suci ini mekah dan mekah dikuasai islam orang kristen meyakini kota suci di Jerusalem tapi dikuasai apa yahudi kan artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah sementara tidak bilang orang kristen kalah mereka juga kalah kalau menuruti paham paham kalau malah kota suci kan setan kan sama kalah itu biasa kalau orang kristen meyakini kalah kalau malah tidak jajikan Allah subhanahu batal saya paham kalah orang kristen tidak sukses di kota suci di tempat kelahiran Yesus apa Kristus malah di daerah Fransi Suhtoti bal-bal anak Roma apa hubungannya coba kota suci di vatikan dulu nabi siapa yang disitu bingung kan selahirnya klub dia bingung itu kan sama-sama kalah ini aku mikir itu terprovokasi yang tidak tahu ngaji butuhkan di sini di sini di sini ada hadis yang di sini di sini di sini era Saidina Umar di sini di Mejit Aksa atau Mejit Umar mereka pertama Mejit itu Umar padahal nabi nanti kan zaman Sugeng nabi nanti kan zaman apa Sugeng kalau terus ini hukum hukum yang ringan Ya ayuhaladzina aman huheleng ini wong sing iman liyas takdhinkum lladhina malakad aimanukum liyas takdhinnah liyas takdhinnah supaya jaluk izin jaluk pamit kum sirwakafe ini ayat-ayat bahasannya etika sosial sopoh alladzina wongake malakad kan miliki apa imanukum peropro kekuasaan sirwakafe menalabidi saing peropro buddha walimail dan peropro amat waladzina yang mengatakan lalu beropro makasih sopoh ladzina alhuluma yang mengipi matumani mingkum sirwakafe wong wong mendekati mengipi matumani balek minat akhrar yang merdeka lalu orang yang mengerti sopoh amran risa yang urusannya wong 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 yang sekeliling mengkoyok coro kiai candalam enak coro majikan enak buah itu selonang selonang lebu majikan tiap hari ada aturannya salah samarot kudujalu izin telung waktu di salah sati awkotek dalam telung peropro waktu mingkobli sholatil fajri siji seduringi sholat fajar wahina tadau nala nalikan lepas shirokabe siap bakum yang baju shirokabe menadzuhiroti sangking waktu zuhur waktadzuhri terse bukaam yang dalam waktu zuhur wami mbak di sholat isya ilan sangking sause sholat isya salah suawrati lakum utawiku ditelung awrat lakum kedui shirokabe birof iklan rofak khobar umtaddain iku dhati khobar umtaddain anna sumustariku nafisa lasatin vilkala wal mak wal usbi jadi suket itu senajantan yang galeng yang tandurannya wong tetap halal dijubuk wong lio mergoy itu pangeran jadi tidak iso tapi terus nyolong tapi memang diantara tiga hal yang raulah dimiliki pribadi itu air suket air itu meskipun di tanah pribadi anda ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh tapi nak ngambil disanyo terus bisnis itu perkara kan tapi nak ngambil diombe sekadarnya itu anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang saya pernah ditanya seorang pakar itu gimana pak itu kan menghormati hukum tritorial itu kan tanahnya orang tapi kenapa oleh nabi tetap dianggap milik umum tak anggap anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi terus anda gali keluar air siapa yang menjamin kalau air yang terus gara-gara bau duduk gue itu gasap halus nyolong halus longgih kan sumur pintar-pintaran jeru tambah jeru kan nianya kegasap kan padahal aliran yang dari sana tanah kan lagi mikir astagfirullah boleh gasap ya ragu gue gasap terus terus lihat kan anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi taruh saja meskipun 1000 meter persegi kan ada ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah anda kan mungkin puluhan kilo dari tanah sekeliling nya kan beliau mengatakan air itu milik publik air itu milik publik tapi 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 misalnya pabrik air tertentu terus menguasai gunung sehingga bupati kalau yakin baik itu tidak bisa bisa kalau termasuk orang yang menentang sering ditangkuk itu gunung mata air di bupati terdiri pabrik mineral tertentu bisa orang yang ada orang rasa tapi kaya ngalah lalu ngesah hukum pengeran tantang hukum kaya orang rasa tapi ini bayar pajak terus ya tapi jorong persen setengah anak pajak sekat persen sah sampai pintar sekat persen dihilingi ketika Allah kadang hanya ngentikan sederhana bakas sukat bakas air itu Allah gak main-main karena ekosistem kehidupan manusia bergantung sukat sukat dadek sapi sapi lemuh ngelahir susu susu jari ini orang cerdas jari ini tapi orang tenang jari calon-calon presiden orang harus minum susu kalau susu minum terus cerdas semacam-macam tapi intinya kan susu yang jari pergi asal usulnya sukat sukat tidak bisa meletih sukat itu tidak bisa sirami susu itu tidak bisa subuh subuh tidak bisa disirami teledong itu pengeran barang suci ini subuh bergantung teledong teledong itu najis itu pengeran karena juga gede dari teman-teman itu siklus yang di kersantan pengeran jadi maksiat itu barang elek tapi semeneng itu pengeran itu juga ada orang kedudian itu yang enak tapi orang orang ngejek dalu-dalu orang luya sumpah orang dalu-dalu sumpah orang kedudian bungi-bungi nyupir tapi orang pede orang dalu berguna 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 4 likur tapi operasif 4 jam orang berguna kedudian itu keliru berguna orang berguna kedudian tapi orang berguna itu keliru orang yang luka dalu pirang pirang itu itu pengeran sunnat Allah itu mengkabal wala lantai dari sunnat Allah tidak jadi ada hukum ada fakta ada hukum ada fakta hukum itu najis tapi tidak najis jadi rabok rabok tanaman tanaman dipangan penuh jadi susu imam syafi' imam sing darah teletong sapi jaran itu najis tapi sebagian ashafi balilo imam royani imam ustukhri darah rau sulmak kultuh hirun telah ekewan suci itu suci perkara ini repot berarti hasil tanaman tanaman yang sirami apa teletong ini apa 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 misalnya jubah saya tahu saripati ini najis saya semua beneng pori ini orang diserap apa apa ini pengirahan tidak contoh saya kiai yang hebat yang alim alamah rumus sosial benar mesti rontok fasik mereka baru rontok fasik ada rumus sosial itu lsm tahu lsm 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 seikulis syaribin susu yang menggunakan untuk sapi itu susu yang sangka sarinya darah ambil sarinya kotoran kayaknya lucu kotoran awal ada darah tapi sangka sarinya jadi susu yang suci labanan itu pengirannya seorang ulama seorang pakar, seorang ilmuwan itu harus menggunakan sekian kesalahan disebut tajribah disebut apa? tajribah itu pengirannya saya bisa berbantah mimpi ini farsi wadhamillabanan khalisan saikul syaribin itu pengirannya itu pengirannya saya bisa berbantah jadi susu yang menggunakan kewan yang menggunakan ketika itu dibuang tapi yang marahi tanduran itu berbantah itu sebab itu sampai ada jajik teman-teman kalau misalnya di tempat bio nopo nopo kalau saya nyomot kompor bareng ini keluarga saya sering ditawani departemen nopo ini saya ada keberatan mereka harus dipeki api yang dari nages itu hukumnya gimana? dari orang-orang yang senang LSM hukumnya manfaat loh karena itu dari negara gratis nah kalau bayar itu yang masalah itu malah kalau hukumnya nages hukumnya saya jeleng kiai sarang debat bagi kiai kajen perkara banteng itu tidak gede itu dari imam nawawi raktal nages mereka gede itu diresik imam nawawi senterkenal saya nawawi banteng bareng debat-debat itu hal hasil banteng yang diresik kan tidak ada orang-orang yang tipe yang tipe yang tipe jelas itu bekas tipe yang ada yang ada nages yang ada orang jari kiai kajen itu yang enak jadi orang nages kacau kacau yang debat itu kacau tapi dua kali itu yang enak semua orang itu sudah percaya oleh ulama karena ulama itu yang dilogika menebak atau menduga atau menganalisis kersananya Allah subhanahu wa ta'ala mereka kersananya Allah itu bisa ditebak asli ulama tidak ditebak itu bahwa ayat ayat di sudur di utul ilam di Quran sudah di ayat yang begitu jelas ini sudah ditebak yang itu ilmu itu sampai itu sudah jelas suket dengan sapi ternyata nilainya sama sampai suket larangan kita berapa sapi yang mau kita tidak tahu saya ternyata melihat sapi yang ada yang suket suket bisa dimiliki publik murah dihukumi milik umum sekali dihukumi milik orang terdapat orang terdapat semangat tanah yang dihukum yang dihukum suket yang dihukum dihukum pamit nabi suket termasuk barang-barang yang selalu milik publik nanti kiamat kiamat yang itu termasuk Allah ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah masyid dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh ini kamu tidak boleh ini milik saya air ini milik saya terus saya apal hadis saya virus memang secara hukum legal tanah ini milik anda maka otomatis Air yang disitu juga milik Anda Tapi pertanyaan cerdasnya Tanah itu milik Anda Tapi Anda tidak ikut bikin tanah kan Air itu milik Anda Karena di tanah Anda Tapi Anda tidak ikut bikin Air Berarti pemilik sejati siapa? Allah Nah Allah yang pemilik sejati ini Mengharamkan Anda Menghalangi orang lain Memanfaatkan air yang ada di tempat Anda Ya tentu sekadarnya Mungkin harus sekadarnya terus Semuanya orang sejati Terus berjol Itu Ya itu normal Faham Ini kena apa Tanduran atau suket Di bakas pengirian detail Perkara ini Nilai suket ini Jadi nilai hewan Hewan jadi kebutuhanan manusia Mereka kecerdasan manusia Ini bergantung gizi Gizi itu disuplai Daging Daging dengan susu Daging dengan susu Berangkat itu suket Suket Terus bergantung dengan tanah Bumi yang ada di pengirian Bolak-balik Menusuh itu Sangka tanah Mangannya Tanah Mulanya kaya kajian kuno Ini mengharam Kaya Oh my God Gendeng Mesti resok ngaji Rien dalam Badala salam Kalau menang Gurunya Bapak Sangka Apa Cerami Apa Tarong Kuna Nggak Nggak Walid Walid Murid Tenggah Morid Di kajian Mereka 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 Kajian Mereka Ini alasan Uang Ini alam Bidu Alam Bidu Alam Bidu 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 180 Napa Bidu Pertama Uang Tenggah Mereka Gagari Lelanang Tenggah Asla Burijal Senggah Mereka Gagari Lelanang Asla Burijal Gagari Lelanang kurus, kencang dari mana pindah orang tua melembung, tidak hamil berarti alam mana orang tua bedah sampai alam mana orang tua dari itu terus jahani itu orang tua bingung perkaraannya ada tangan, ada sikil ada pengguna, ada tangan, ada sikil ada pengguna, ada pengguna pengguna itu ada pengguna karena jahani itu protes gunanya apa? dikawai sikil tangan mengguna apa? gunanya itu dipersiapkan oleh Allah dalam alam dunia berarti itu telur kan yang telur mungkin mati dalam alam barjah orang akhirat, yang mati buat akhirat tapi dalam alam apa? barjah alam barjah itu di ciri ini itu diberi tanah jari kajen ini alam barjah dipendam diberi tanah padahal syaratnya alam itu berbeda pas urip di atas tanah pas mati di bawah tanah di bawah tanah orangnya terus gendeng itu orang yang urip kok di bawah tanah terus akhirnya jadi jika orang yang urip mulai orang yang urip kalau teman-teman jari kajen ini tapi orang yang urip jari kajen ini malah jari kajen ini malah larang mulai itu akan ada di tangan ke sekolah itu ngakau ini jenang-ngalim, salah isi orang yang jenangnya kayak gendeng waduh yang tak jawab, harus beda beda ini, orang ucapnya kok di kuburan orang kuburan, orang kuburan 4, 3, 2, 2 orang butuhnya kan beda, butuhnya kan apa? beda